Pusat penerangan TNI membenarkan bahwa sejumlah prajurit IONIF-408 Raider Kodam-4 di Ponegoro menganiaya sejumlah warga sipil beratribut relawan calon presiden Ganjar Pranowo. Puspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar mengatakan bahwa oknum anggota TNI yang melakukan dugaan penganiayaan tersebut kini tengah diperiksa di Den Pomsono. Gumilar belum memberikan jawaban ketika ditanya soal jumlah prajurit yang diperiksa. Dia meminta awal media bertanya lebih lanjut kepada pihak penerangan Kodam-4 di Ponegoro. Namun dari informasi yang beredar, ada 15 prajurit TNI yang mengeroyok 7 orang relawan Ganjar Mahkud dan kini mereka sudah ditahan di Den Poms-4 Surakarta. Sementara itu, Kapendam-4 di Ponegoro Kolonel Richard Harrison mengatakan hal senada yakni Panglima Kodam-4 di Ponegoro telah memerintahkan dan IONIF Raider-408 SWH dan pihak polisi militer dalam hal ini Den Poms-4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, mereka juga diminta untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Ada pun informasi soal penganiayaan tersebut awalnya beredar di media sosial Twitter. Narasinya, relawan Ganjar Pranowo dicegat dan dianiaya prajurit IONIF-408 Raider. Telawan Ganjar tersebut diketahui baru mengikuti acara di Poyolali, Cawa Tengah. application. Kira-kira Rp. B – 608 Rata b�-satunya semua Salah berniaga satu � då selanjutnya Nä E E Krista k благодар politically continent selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia